Apakah perlu di rumah kita menggunakan MCB Induk ya, atau memakai MCB Induk di setiap alat elektronik? Apa sih keuntungannya? Ini apakah daya kecil bisa menggunakan MCB Induk? Ya terserah yang punya rumah saja ya. Tapi untuk MCB Induk ini diperuntukkan untuk yang berdaya besar ya. Nah yang saya contohkan yaitu 5500V Ampere. Untuk MCB yang ada di KWH-nya 25 Ampere ya. Nah gimana sih untuk yang di bawah 25 Ampere? Sepertinya 900V Ampere atau 1300V Ampere. Sepertinya tidak perlu ya untuk MCB Induk ini. Jadi MCB Induk ini diperuntukkan untuk satu alat elektronik memakai satu MCB ya. Seperti ini. Tapi kalau dayanya kecil, mendingan dipakainya MCB Group saja. Yaitu biasanya satu buat lampu, satu buat stop kontak ya. Itu khusus untuk yang berdaya kecil ya. Nah untuk yang berdaya besar seperti ini, ini sebaiknya memakai MCB Induk seperti ini. Jadi jika ada stop atau konsleting di salah satunya, tidak mengganggu elektronik yang lain ya. Jadi kita bisa perbaiki di satu MCB Induk ini. Tidak perlu mematikan MCB yang lainnya. Nah kita pasang. Untuk MCB Induk ini, kita pasang bisa 10 Amperan ya. Terserah daya kapasitas yang di peralatan elektronik di rumahnya masing-masing ya. Nah seperti ini. Kalau kita dialirin listriknya, seperti ini ya. Jadi untuk lampu, satu tegangan ya, satu MCB. Untuk water heater, satu untuk kipas angin, satu kulkas, satu dan AC-1. Ini bisa seterusnya lagi tergantung daya yang ada di sini ya. Dan bisa dihitung saja. Jadi ini, kalau ada konsleting di AC atau beban lebih di AC, ini bisa trip di 10 Amper tanpa yang MCB ini tidak akan trip ya. Pasti duluan yang 10 Amper ini. Nah itulah fungsinya jika di rumah kita berdaya besar, kita bisa memakai MCB Induk ini. Nah saya contohkan seperti ini. Nah untuk MCB yang nomor 2 ini, ada konsleting listrik putus. Jadi tidak mengganggu untuk yang lainnya ya. Nah oke. Mungkin itu saja. Bisa dimengerti ya. Penggunaan MCB Induk, ataupun perlukah kita menggunakan MCB Induk di rumah kita ya. Saya ambil kesimpulan MCB Induk ini cocok untuk yang berdaya besar ya. Oke terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.